Hai teman-teman semuanya ketemu lagi sama aku disini apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja di video kali ini aku mau nyobain produk terbarunya Luxe Crime yaitu Luxe Crime Cushionnya aku beli yang kayak gini ini yang satu bandelingan gitu itu dapet kacamata sama dapet ini tempat cushion gitu sih kita buka aja ya jadi satu tempat itu kita bakal dapet cushionnya ini Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion terus habis itu ada kacamatanya sama dapet tempat cushion gitu tapi magnet gitu dia terus dapet swatch gini sponsnya kacamatanya lucu banget guys tuh kayak gini keren gak sih kita buka ini cushionnya aku kemarin udah buka tapi belum aku pasang jadi dia itu tempat cushionnya itu bolong gini guys karena belum dipasang cushionnya terus cushionnya itu kayak gini lucu banget gak sih tempatnya kayak dipikirin banget gitu loh tapi agak ribet juga sih nih 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 kayak gini ini tempatnya aku buka dulu jadi kayak gini guys nih sponsnya putih bersih banget dan empuk banget terus ini cushionnya aku coba pasang ya Oh pasangnya tinggal dulu guys dipasang sama tuh tuh dikasih kayak ada lubangnya gitu disini udah sih kayak agak mirip gitu ya ya kayak gini guys cuya terus ini buka dulu ini aku yang warna cashew karena dia tuh penjelasannya medium netral gitu ya aku pasti pilih yang netral netral gitu guys kayak gini tuh tipis banget cushionnya dan ala-ala keren banget ini mirip banget sama bedaknya cuman bedaknya itu bulet gini guys gitu kalau ini kayak kotak gitu ukurannya gedean cushionnya sedikit lah terus untuk tempat cushionnya aku mau tunjukin sedikit aja ya kayak kita bisa masukin gitu tuh kayak gini terus dia tuh magnet itu guys jadi lucu banget ya tuh cute banget terus di video ini aku berencana buat pakai semua produknya Luxe Crime yang aku punya kebetulan aku kayak hampir punya semuanya jadi kita bikin kayak one brand makeupnya Luxe Crime gitu karena Luxe Crime itu salah satu brand favorit aku guys ini tadi alisnya aku udah pakai pensil alisnya Luxe Crime terus juga pakai bro karanya ini yang crystalline kalau yang pensilnya aku pakai yang pensil brown terus untuk lip balmnya tadi aku juga nge-scrub itu pakai lip scrub dan lip balmnya dari Luxe Crime ini udah jadi satu ada lip scrubnya ini lip scrubnya terus ada lip balmnya guys nih kayak gini ini yang warna peach gitu kalau nggak salah Coral crush kalau nggak salah sekarang aku bakal semprot muka aku dulu sebelum pakai businya ya Oke kita tunggu kering dulu guys ini untuk cushionnya guys warnanya ini harusnya cocok banget ya sama mukaku mungkin kayak kelihatan agak kegelapan sedikit tapi kita lihat aja oke aku bakal pakai cushionnya pakai sponsnya dikasih aja aku pengen cobain aja satu benyikan gitu aku bakal coba pakai di sebelah sini dulu ya yang banyak modanya wow ini match sih sama warna kulitku oke jadi kayak gini guys pemakaian setengah wajah aku pakai cushionnya Luxe Crime dia oke banget sih ini sebelah sini tuh udah kayak ketutup hampir ketutup semua cuman tinggal ada tekstur-tekstur di muka aku ini tuh nggak masalah banget terus bagian mau mata aku juga tadi aku coba build lagi itu juga udah ketutupan guys kayak tinggal sedikit aja gitu gitu aku bakal lanjutin sebelah sini dulu ya oke jadi kayak gini guys dari hasil pemakaian cushionnya Luxe Crime di seluruh wajah aku jadi cushion ini tuh build double coverage long lasting lightweight terus dia juga ada SPF 25 nya dia tuh juga mengandung nourishing ingredients untuk skin hydration dan penyerapan nutrisi oke kalau dari klaimnya ini kalau coveragenya bisa di-build aku setuju banget sih karena nih lihat ya bisa di-build sampai muka aku ketutupan banget noda bekas cerawatnya temen-temen tau sendiri bekas cerawat di muka aku tuh banyak banget terus dia itu juga ringan jadi ini aku juga setuju lightweight banget aku bener-bener nggak ngerasa lengket aku tuh ngerasa cushion Luxe Crime ini tuh mirip banget sama cushionnya something guys jadi sejenis gitu loh hasilnya tuh juga modelannya tuh kayak gini glowing tapi nggak yang becek banget terus juga coverage banget tapi tetep ringan terus untuk SPF 25 nya kita pasti nggak bisa ngecek tapi saran aku sih tetep harus pakai sunscreen sebelum pakai cushion ini oke guys selanjutnya aku bakal pakai ini sudah pernah aku review juga ini Luxe Crime seamless liquid blush yang warna peach custard kalau nggak salah ya peach custard ini aku sering pakai untuk sehari-hari juga guys cukup pakai sedikit aja dan dia memang hasilnya sesuai namanya seamless gitu tuh kayak cuman ngasih sedikit aja ronat pipi kita kita minis sedikit lagi terus dia nggak ngangkat sih nggak ngangkat cushionnya di bawahnya oke guys terus aku mau lanjut ini tadi aku pakai di pipi sama di bagian mata juga ya dan dia seamless banget kan guys tuh lihat cantik banget terus aku mau lanjut pakai bedaknya Luxe Crime ini yang buttercream soalnya waktu itu aku mau beli yang custard tapi kehabisan terus guys jadi aku pakai warna yang agak terang dari muka aku jadi aku mau pakai ini pakai belas aja di bagian bawah mata dulu tuh kalian lihat ya langsung ngeblur kalau produknya Luxe Crime ini tuh bener-bener nggak ada yang zon guys semua itu bagus-bagus banget tapi aku nggak beli highlighternya sih soalnya waktu itu apa ya kayak karena aku udah terlalu punya banyak highlighter jadi aku pikirnya udah lah nggak usah pakai highlighter lagi oke aku bakal pakai mascara aja dulu sama jepit bulu mata terus balik lagi kek oke guys aku udah pakai mascara dan penampilnya natural banget nggak sih aku nggak tambahin apa-apa lagi terus tadi aku udah set muka aku juga pakai setting sepenuhnya Luxe Crime ini lagi yang terakhir kita pakai lip mousse-nya Luxe Crime ini aku punya warna berry blossom guys ini juga udah aku review sih ini bagus banget guys lip mousse-nya Luxe Crime oke guys jadi kayak gini final look-nya ini natural banget sih aku nggak dandanya macem-macem terus untuk cushionnya kita lihat ini aku ngerasa dia tuh wajib banget ya guys di set gitu aku pakai bedak karena dia tuh glowing banget tuh ini aja udah mulai kelihatan kayak ke glowing-nya muncul lagi gitu ya tuh padahal tadi aku udah set pakai bedak nih terus jadinya kayak mulai coverage-nya berkurang lagi gitu aku aku coba timpuk lagi dan coba pakai bedaknya lagi supaya ketutupan karena bawah mata aku emang gelap banget guys tuh supaya bagus lagi untuk yang kulit berminyak harus di set banyak-banyak kayaknya ya oke terus untuk keringanan dia tetep ringan banget walaupun dia glowing kayak gitu tadi dia tuh tetep ringan guys terus untuk di build-nya tadi aku akhirnya pakai bedaknya tadi ya karena udah aku kasih bedak tapi seperti yang kalian lihat ini bagian muka aku bekas jerawatnya ini udah ketutupan semua jadi dia bener-bener bisa di build terus dia juga mungkin karena dibantu bedaknya juga dia ngeblurin pori-pori aku oke jadi itu dulu yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman habis ini aku bakal bikin tes ketahanannya dia kira-kira bakal tahan lama atau enggak dilihat dari oil controlnya kalau aku sih bilang dia nggak terlalu bisa tahan lama ya guys tapi tetep kita lihat beberapa jam gitu kalau dari pendapat aku sekarang sih cushion ini ya lumayan lah ya tapi bukannya bagus banget gitu secara packagingnya dia lucu banget dia unique dan cute banget mungkin buat teman-teman kolektor makeup-makeup yang lucu-lucu ini bisa banget dibeli untuk coveragenya lumayan dan dia ringan juga cuman yang aku nggak suka rasa-rasanya ini oil controlnya kurang bagus tapi kita bakal lihat nanti di tes ketahanannya oke jadi sampai nanti guys hi guys jadi ini aku udah 3 jam pakai cushionnya Luxcrime ini kayak gini kondisi kulitku udah 3 jam aja udah kelihatan mulai berminyak ya guys ya aku mau hapus makanya aku nggak bisa lama-lama nyobain cushionnya Luxcrime ini tapi kalau kalian bisa lihat memang udah mulai muncul minyak-minyaknya cuman yang aku suka dari cushion ini itu sesuai namanya dia tuh bener-bener kayak second skin kita gitu loh jadi walaupun udah mulai muncul minyaknya dia tuh bukan yang tipe bikin kayak kelihatan apa ya kayak ada sesuatu yang ada di muka kita gitu loh kayak cakey gitu padahal ini kan aku pakai bedak ya tadi terus aku bakal coba pakai tisu untuk ngilangi minyaknya ini guys ini dia sedikit transfer tapi bukan yang transfer parah gitu terus kalau aku bisa lihat memang dia masih bagus banget disini ini untuk pemakaian 3 jam masih kayak awal kali aku pakai ini tadi aku paduin sama bedaknya ya jadi aku nggak tahu sebenarnya bisa bikin kulit aku terlihat lebih blur pori-porinya dan lebih coverage itu bedaknya atau cushionnya tapi menurut aku sih cushionnya itu juga membantu banget sih guys tadi karena aku pertama kali awal pakai itu juga memang covernya udah bagus ya terus dia juga udah nutup pori-pori gitu loh bukan tipe yang kayak ngebuka pori-pori gitu kan ada memang cushion yang kalau aku pakai itu langsung kelihatan kayak pori-porinya tuh gede banget dan menonjol-menonjol gitu komedonya tapi ini tuh nggak sama sekali masih kerasa ringan banget juga terus juga masih nge-cover juga nggak yang luntur gimana gitu dan menurut aku sesuai banget sama namanya yang second skin itu jadi menurut aku cocok banget dipakai buat sehari-hari guys ini udah lumayan banget kalau menurut aku kekurangannya mungkin cuma di oil controlnya tapi harusnya sih nggak masalah kita bisa upload pakai tisu jadi segitu aja guys tes ketahanannya untuk Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion ini mudah-mudahan bermanfaat guys bye oke guys jadi segitu aja video aku hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semuanya lagi nyari-nyari review untuk Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion Cushion Luxe Crime ini aku beli sendiri jadi nggak disponsori sama Luxe Crime dan semuanya aneh review terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai habis dan buat temen-temen yang suka video ini bisa di like dan jangan lupa subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya bye guys